Pemirsa pada era digital saat ini, teknologi bisa memberikan dampak yang besar terhadap kesehatan mental. Individu maupun masyarakat semakin rentan terhadap dampak negatif seperti stres, kecemasan berlebih, dan kecanduan akibat penggunaan teknologi yang tidak bijaksana. Perkembangan teknologi digital yang pesat memberikan banyak manfaat, namun juga ada tantangan psikologis yang tidak bisa diabaikan. Praktisi pendidikan Johan Mulyadi Kerta mengungkapkan, pada era teknologi digital, individu dan masyarakat semakin rentan terhadap dampak negatif seperti stres, kecemasan berlebihan, dan kecanduan akibat penggunaan teknologi yang tidak bijaksana. Karenanya diperlukan bidang ilmu yang menjawab kebutuhan masyarakat untuk mengatasi dampak negatif dari teknologi digital, seperti halnya jurusan digital psikologi yang menggabungkan jurusan psikologi dengan komputer sains. Diharapkan nanti para lulusannya bisa berkontribusi baik itu di bidang mungkin tadi seperti di human resource, kemudian juga di bidang aplikasi, ataupun juga dalam bisa memberikan atau membuat produk-produk yang sifatnya nanti bisa untuk membuat kesejahteraan mental ya. Jadi kesejahteraan mental buat masyarakat. Dan hal ini saya kira ini menjadi salah satu terobosan dan juga satu masa depan yang cukup baik ya untuk ke depan dari sisi lulusan-lulusannya nanti, dari karir dan para lulusan yang akan diserap oleh masyarakat atau industri. Menurut salah seorang praktisi games jurnial di Duija Putra, ilmu digital psikologi dibutuhkan pula di dunia industri games. Karena industri tersebut menyoroti apa saja yang mendorong seseorang untuk terus menggunakan sebuah produk teknologi. Dari sana, industri games pun mengumpulkan data untuk meningkatkan kualitas layanannya. Digital psikologi ini harusnya bisa menjawab dari kebutuhan tersebut. Lalu juga dari segi individunya, dari mahasiswanya. Nah, mahasiswa yang memiliki double degree ini harusnya bisa lebih versatile lagi. Bisa lebih agile lagi. Dia bisa masuk ke ranah data tadi, data science ataupun ranah IT-nya. Ataupun bisa spesifik nanti kalau misalkan dia di tengah jalan, misalkan kan sekarang dinamisnya kebutuhan itu. Oh, dia mau masuknya ke ranah misalkan ya psikologinya yang dimulukan. Jadi juga lebih bisa menjawab tantangan pasar yang sekarang bervariasi ya. Naik turunnya kan pasti akan sangat banyak. Seperti IT mungkin di beberapa tahun kemarin ada intertech gitu ya. Tapi ke depannya mungkin nanti akan secara trend kan pasti akan ada kenaikan lagi. Perkembangan Artificial Intelligence atau AI pun menjadi dasar pentingnya bidang ilmu digital psikologi untuk memahami dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Budi Hartati, Bandung TV.